Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi ya di channel youtube aku Jadi teman-teman kemarin bertuah aku Datang ke rumah Jadi adalah sedikit bawah oleh-oleh Dari desa Maklumlah ya kalau orang desa Bawanya apa yang ada di desa Ini ada di bawah Kismis lumayan banyak Ini udah aku makan Karena aku suka ya kismisnya manis Ini juga ada susu kambing Kebetulan mertuah aku ada pelara kambing juga Ini kucing aku ini Cium bawa susu Pingin minum Kemudian ini ada bawang jir Jir atau apa Apa namanya aku udah lupa Buah tin Nah ini udah dikeringkan juga Jadi dibawa buah tin Kering ya Yang lebih parah lagi Ini ada di bawah Zaitun Nah buah zaitun Nah ini dibawa Dibawa setengah karung Ini ya Aduh ini kucingnya teman-teman Aku disuruh buat asinan zaitun ya Tapi gak tau lah ya teman-teman ya Mertua aku juga bawa Apa ini Aduh Juga bawa ini ya Nah ini untuk kita Geprek-geprek Zaitunnya Nah dibawa batu juga Karena kan untuk buat asinan zaitunnya Harus digeprek Karena mungkin Mertua aku mikir ya Gak ada Tempat Gepreknya ya Kayak gitulah ya Telur ya Ini telur Sudah aku masukkan Dalam kulkas ya Jadi Itulah ya Yang dibawa Oleh mertua aku Oh ya teman-teman Aku ini disuruh buat Asinan zaitun ya Kayak biasa-biasa orang Turki makan tuh kan Sebenarnya aku gak bisa ya teman-teman Kemarin memang mertua aku udah kasih tau Dalam bahasa Turki Jadi aku ya iya-iya aja ya Biar Mertua aku gak capek ngomong lah Maksudnya Berarti dihargai ya Kalau ngomong Padahal aku gak tau apa-apa ya Tapi ini aku akan Coba buat ya Aku akan Coba buat Seperti arahan Tapi aku gak ngerti Arahannya itu seperti apa Aku hanya Menebak-nebak saja Aku Feelingnya sih gak salah Tapi kalau sekiranya Salah Seperti arahan Karena aku gak ngerti Karena itu dalam bahasa Turki Berarti setengah Karung ini Buah zetimnya itu Akan terbuang Aku udah sediakan Tempat Aku udah isi airnya juga Ini untung aja Aku gak buang ya Ini kemasan minyak Nah Minyak makan Aku gak buang botolnya Kalau aku buang Sudah gak ada tempat Kalau ini ya Ini aku akan geprek dulu ya Zetimnya Nah gini Nah kalau yang merah ini ya Yang agak merah Ke tempat merah Mungkinnya butuh waktu Sangat lama ya teman-teman Karena begitu banyak nih Zetunnya Ini keluar Airnya ya Seperti ini Kayaknya ini Minyak zetunnya ya Airnya inilah nantinya Akan dibuat jadi Minyak zetunnya Memang nampak ya Udah lengket-lengket Kayaknya ini Minyak zetunnya Oh ya teman-teman Ini zetunnya Enggak aku cuci ya Enggak aku cuci Langsung dari Apa ini Aku taruh ke sini Karena nanti Aku akan buang airnya Itu Makanya aku gak cuci Digeprek ini Dengan tujuan Mungkin kan Zetunnya kan Agak-agak Pahit gitu ya Makanya digeprek Biar Keluarlah Getah-getahnya Agak-agak pahit itu ya Biar cepat-cepat Aku taruh Banyak-banyak Seperti gini ya Tapi inilah Jalan-jalan nih Buahnya Kenapa ya dulu ya Mertu aku Bawa yang kayak gini ya Seharusnya Yang udah dibuat Biar aku gak capek Ini Dibawa yang kayak gini Kan capek ya Maunya kan Dibawa yang udah dibuat Jadi tinggal makan aja Nah Kalau membicarakan Zetun ini Aku awalnya Memang gak suka ya Kalau sekarang Dibilang suka Gak suka-suka kali juga Tapi udah mulai mau aku ya Udah Mulai mau makan Ini lama sekali nih Tuan-teman Dari tadi Masih segini Nah Ini aku udah pakai Ini ya Kain Karena takutnya Nanti kan Begetah ya Aku gak tahu Apa buah zetun ini Begetah Apa enggak Gak tahu Pokoknya Antisipasi aja Ini dari tadi Ini Masih segini Ini juga teman-teman Aku udah Pisahin Ini yang hitam Rencana aku mau buat Asinan yang warna hitam Udah segini ya Teman-teman Nah Ini udah aku Ini ya Keluarin semua Dari karung ya Ini aku udah Tambah air lagi ya Jadi airnya kan setengah Ini udah aku tambah lagi Jadi biar Ini apa Semua Zetunnya ini Terkena air ya Seperti ini Pokoknya Terus sama Air dengan Zetunnya Ini yang warna Agak-agak hitam Merah-merah Jadi teman-teman Akhirnya Selesai juga Ini aku dapat Ada Empat toples Dengan yang kecil ini ya Dan sedangkan ini Nanti aku akan buat Asinan Zetun yang Hitam Ini udah Lima jam kemudian Setelah Aku geprek ya Ini aku terendam Dengan air ini Ini aku mau buang ya Aku buang airnya Jadi ini Tujuan airnya ini Dibuang Biar gak pahit Karena zetun ini kan Pahit kan Jadi Airnya ini Dibuang Kemudian Ditambah air lagi Kita tutup lagi ya Dan kita isi Air yang lain lagi Bermiak sekali ya Teman-teman Ini sangat bermiak Jadi Aku pakai sabun Oke teman-teman Jadi Ini ya Zetunnya Dua hari kemudian lagi ya Aku buang airnya lagi A few moments later Udah dua hari Atau Dua hari kemudian Ini airnya Ini dibuang ya Teman-teman Ini semua airnya udah dibuang Lalu baru kita ganti Dengan air garam ya Garam yang dipakai disini Bukan garam biasa ya Ini garamnya kayak garam batu ya Memang kayak khusus garam Untuk buat asinan ya Jadi Dalam satu Topless ini Kita membutuhkan Sekitar 5 atau 6 sendok Garam batu ini ya Nah ini aku bilang garam batu ya Karena kasar-kasar ya Itu Tergantung Zetunnya juga ya Kalau memang banyak Ditambah lagi garamnya ya Kalau memang sedikit ya Dikurangi Aku pakai 5 aja ya Kayaknya ini kesusahan ya Aku teman-teman ya Aku ganti ke club ini aja ya Karena kekecilan kali ini Susah untuk diaduk Aku paling gak sabaran ya Aduk-aduk kayak gini ya Kayaknya lama kali ya Gak apa-apa lah ya teman-teman ya Ini kita masukkan aja Terus kayak gini garamnya Nanti dia bakalan larut Karena ada airnya Jadi segini ya Dan kita tutup lagi Botolnya kayak gini ya Bentuknya kayak gini Ini juga aku taruh Garam Sekitar 5 sendok aja ya Garamnya wangi ya Teman-teman Nah wangi Karena botolnya kan kecil Ini permukaannya Jadi aku pakai ini aja Jadi teman-teman Ini semua udah Aku taruh garam ya Kemudian Kita taruh di tempat Yang agak gelap Teman-teman Aku simpankan disini ya Nah biar proses Fermentasinya Berjalan dengan baik Ya Di rumah ini yang agak Agak-agak gitu ya Agak popor Tidak apa-apa Kucing aku ini ganggu kali ya Ini pantannya Jadi teman-teman Ini kan udah aku simpan disini ya Biar nampak aku Ini udah aku simpan disini Nanti sekitar 4 hari Atau 5 hari kemudian Kita cek ya Kita cek lagi Nanti air garamnya Kita buang lagi Kemudian kita tambah lagi Dengan air garam yang lain Bersama dengan Jeruk lemon ya Jadi sekarang Biarkan dulu dia Disini ya Selama 4 atau 5 hari Baru kita cek lagi Oke teman-teman Kita Lanjut nanti ya Hai teman-teman Jadi sekarang aku akan Periksa zetunnya ya Kan udah 5 hari Ini tampilan Zetunnya yang udah 5 hari Ini airnya harus Dibuang ya Untuk diganti Air yang lain lagi Ini airnya kita buang Ini kan airnya yang udah Aku isi garam kemarin itu kan Oh ya teman-teman Sebelum aku buang airnya Aku mau coba rasa Zetunnya ini Gimana udah rasanya ya Rasa dulu Bismillah Masih sangat pahit ya Makanya ini airnya Harus dibuang Masih pahit ya teman-teman Kita buang airnya Ini aku akan lanjutkan Untuk taruh garamnya ya Ini ada 6 sendok Dan kemudian Aku taruh Jeruk lemon juga Ini jeruk lemonnya Kita taruh juga Sebenarnya Dia taruh sampai ke sini ya Jeruk lemonnya Di tengah-tengah ini juga Tapi aku malas ya teman-teman Aku taruh di atas aja Padahal mertua aku bilang Harus rata Tapi gak apa-apa lah ya Aku taruh di atas gitu aja Tapi gak enak juga ya Aku masuk dikit ya Jadi jeruk lemonnya Aku taruh Ini biar bisa ke dalam Aku malas ya Untuk bongkar-bongkar lagi Malas ya Biarin aja kayak gini ya Banyak malasnya ya Nah Dan untuk seterusnya Masih dengan cara yang sama ya Kita taruh garam juga Ini 6 sendok juga Jadi garamnya Ini harus garam kasar ya Teman-teman Memang garam kasar Khusus garam Untuk buat Asinan zetun ya Jadi ini aku taruh juga Jeruk lemonnya Ini udah Ini lagi Juga Seperti yang tadi juga Diisi dengan air Begini ya Begini ya Jadi teman-teman Aku nengok dulu ya Aku cantik gak ya Kayaknya Hancur nih muka Jadi teman-teman Ini ya Udah aku taruh garam Aku udah taruh garam Ini sekitar 6 sendok Ini kita tunggu Kayaknya Kalau udah siap Sekitar sebulan setengah Ini Kalau menurut keterangan Dari mertua aku Udah bisa dimakan Kalau udah Sebulan lebih ya Taruh lah Sebulan setengah Atau 2 bulan gitu Jadi ini Kita tinggal Permentasikan Ya kita taruh Di tempat yang gelap Ya Kayak di dalam lemari Kayak itu yang Jangan ada terbuka-bukanya Biar proses Permentasinya Berjalan dengan lancar Ya Begitulah ya teman-teman Video Tentang pembuatan Asinan zetunnya ya Mudah-mudahan berhasil ya Teman-teman Karena kalau tidak berhasil Ini akan terbuang ya Kasian kan Maklumlah ya Ini baru pertama kali Aku buat Asinan zetun Aku memang gak pernah Buat ya sama sekali Yalah aku kan dari Indonesia Aku mana tahu ya Hal-hal seperti ini Ini aku simpan lagi ya Di lemari kayak gini Oh ya aku mau Bilang juga ya Sedikit Ini kan ada taruh jeruk lemon ya Mungkin tujuannya Supaya Gak aku gak ngerti juga ya Ini kalau menurut aku ya Supaya rasa pahitnya ini Hilang Karena ini Memang Sangat Apa ya Aku udah rasa tadi ya Memang Agak pahit ya Kayak pahit gitu Kalau aku Kayak Kalau pahit kayak gitu Kayak Malas ya Karena aku memang gak suka Yang pahit-pahit ya Kita tutup Oke teman-teman Sekian dulu video aku Kita tunggu sebulan lebih Jadi Aku buat video lagi Assalamualaikum Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa.